assalamualaikum salam sehat YouTube kembali lagi dengan saya Radal05 kali ini saya akan mempraktekkan adjustable 15vdc2dc XL6009 ini saya dapat sekitar Rp21.000 per buah perhatikan jangan sampai salah ini step up jadi tegangan output jangan sampai lebih kecil daripada input jadi sebelum kalian gunakan ada baiknya kalian putar potensiometernya ke kanan dahulu dengan modul ini kalian dapat membuat PSU adjustable dengan charger smartphone dan tegangan outputnya dapat kalian atur mulai dari 5 volt sampai 50 volt jadi spek modul ini tegangan input antara 5 sampai 32 volt outputnya bisa kalian atur 5 sampai 50 volt dan arus kontinunya 2,5 ampere bila kalian beli jangan lupa kalian melihat singa juga karena tidak termasuk oh ya satu lagi modul ini ada in untuk mematikan semacam short circuit pinnya ini dengan singkatan en spesifikasinya akan op bila mendapatkan tegangan 0 sampai 0,8 volt dan akan on pada tegangan 1,4 sampai besarnya pein Oke kita coba spek modul ini secara praktek sebelumnya saya mengharapkan dukungan kalian dengan cara mensubscribe channel kita yang belum pernah mensubscribe tentunya bila ingin berlangganan secara gratis klik yang berlambang lonceng Oke saya gunakan charger smartphone yang bermerek kalian partikan tegangan 5,22 volt dan arusnya oke saya coba dahulu tegangan outputnya tanpa beban ya rupanya maksimumnya seperti yang kalian baca tapi di akhir video tegangan maksimumnya terbaca 52,5 volt dan saya persiapkan dengan beban oke akan saya coba beri beban lampu HP L3W 12 volt saya set dahulu dan saya coba kalian perhatikan oke nyala mantap bukan selanjutnya akan saya cek seluruh spesifikasi modul ini akan saya rubah dahulu tegangan supply nya agar kuat nanti akan saya coba menggunakan lampu sign motor 10 watt oke saya rubah dahulu ini pengukur suhu dan ini pengukur arus dan tegangan input kemudian ini bulb beban dan ini sensor suhunya saya pasang di IC kemudian ini pengukur tegangan nanti akan saya rubah jadi pengukur arus karena beban yang saya gunakan lampu sign motor 10 watt maka outputnya saya set di 12 volt kita coba hidupkan apakah besar tegangannya turun ya tegangannya turun sekitar 0,2 volt saya nyalakan satu lagi tegangannya turun 0,2 volt lagi oke kalian pasti dapat mengambil kesimpulan sepertinya penurunan tegangan linear lalu akan saya coba cek suhu pada IC dengan coba membergeban saya rubah dahulu meter ini sebagai pengukur arus output modul oke saya coba nyalakan kalian lihat arus output modul terbaca 740 mA dan perhatikan besar suhunya dan setelah saya biarkan selama 15 menit atau suhunya sudah mulai turun naik terbaca maksimum masih di bawah 45 derajat celcius kemudian saya tambah beban dengan menyalakan bulb 10 watt kedua saya nyalakan dan saya biarkan selama 15 menit dan setelah 15 menit suhu terbaca 61 62 derajat celcius lalu saya tambah beban ke 10 watt ketiga dan arus terbaca 2,1 ampere dan perhatikan juga arus pada input terbaca 3,45 ampere secara praktek dengan pemakaian tegangan 12 volt dan arusnya sebesar 2,11 ampere jadi daya yang sudah dicoba ini sekitar 2,11 dikali 12 kurang 0,4 atau 2,11 dikali 11,6 sekitar 24,5 watt jadi dari percobaan ini amannya kalian gunakan daya maksimum sebesar 25 watt karena panasnya sudah mencapai 90 derajat walaupun tetap masih dapat digunakan panas ini sudah dapat melelehkan plastik jadi kalian batasi saja oke sekian praktek saya mengenai boss converter step up adjustable mudah-mudahan dapat menjadi referensi bila ada yang ingin kalian tanya kalian komentar saja pasti saya jawab terima kasih telah berkunjung wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh